Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Skripsi Yisa Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu Agar kalian bisa mendapatkan video-video terakhir dari channel ini Nah, di video kali ini Sengaja saya bawa buku ya Buku ini Buku Mahir Menguasai SPSS Ini adalah buku karangan saya sendiri Yang akan bermanfaat bagi kalian semua Saya akan mengupas isi di buku ini apa saja Yang sehingga teman-teman bisa tahu Apakah buku ini diperlukan oleh kalian semua atau tidak Yang jelas ini sangat bermanfaat sekali Dengan sajian bahasa yang sangat sederhana Dan mudah dimengerti ya Tidak perlu menjelimah Disertai dengan petunjuk-petunjuk Cara mengoperasikan SPSS Dilengkapi dengan gambarnya Oke ya Ini saya akan buka dulu Oke susah ya Sesebel Kita buka dulu Semuanya masih baru Semuanya masih baru Kertasnya lumayan tebal Ya, tebal Misalkan premium lah Buat ini banget Di dalamnya ada Pembatas buku Nah Jadi teman-teman dapat Pembatas buku Tapi yang paling penting adalah isinya Di dalam buku ini Ini membahas Dari mulai Sekilas tentang SPSS Lalu Penerapan statistika dalam penelitian Terus Perkenalan mengenai aplikasi SPSS Nah disini dijelaskan Dari mulai analisis deskriptif Terus uji asumsi klasik Sampai dengan nanti ada Uji yang harus kalian gunakan Di penelitian Misalnya Komparatif Atau asosiatif Dan disini ada Contoh nih Kalau misalnya Teman-teman pakai komparatif Yang membandingkan gitu ya Ini ada Uji dua beda Rata-rata Pakai one way and one far Lalu Kalau misalnya teman-teman Menggunakan Analisis regresi Disini pun udah Lengkap Ada yang Regresi sederhana Dan berganda ya Namun Sebelumnya pun Ada Uji asumsi klasik Nah Di dalam buku ini Ada analisis jalur ya Dilengkapi dengan analisis jalur Juga analisis Variable moderasi Yang membedakan Buku Mahir Memuasai SPSS Keluaran terbaru Dengan buku Mahir SPSS Sebelumnya yang saya tulis adalah Di Bahasan Variable moderasi Jadi teman-teman Kalau misalnya Menggunakan Analisis moderasi Disini Saya sudah lengkapi Dan Bonus Tambahan Materi Bagaimana Cara menentukan P-tabel dan P-tabel Dengan menggunakan Excel Buku Mahir SPSS Saya yang Sebelumnya Nah ini Cocok lah Kalau misalnya Teman-teman Menganalisis Regresi linier Berganda Atau sederhana Di penelitiannya Ini Buku saya Rekomendasikan Karena Bahasanya Sangat sederhana Dan runtuk Dari Uji asumsi klasik Bahkan Dari mulai uji Istrumen Ada Sampai dengan Uji Regresi Itu sendiri Terbitan Baru Ini Kalau gak salah 2020 Lupa ya Saya sendiri lupa Kapan Oh iya 2020 Antara 2019 Akhir Saya ingatnya Dan terbit Di 2020 Jadi ini Udah ada Update Update Dari Buku saya Sebelumnya Kalau misalnya Mau Mendatalkan Buku ini Teman-teman Bisa Cari ya Di internet Banyak Yang jual Tentu di marketplace Ataupun di Website Menerget langsung Teman-teman Bisa Cari Nah Khusus Untuk Para subscriber Saya Yang ada Di Mana Skrip Yang Sampai Di Channel Skrip Sibisa Saya Sedang Melakukan Promo Buku Ini Hanya 30.000 Saja Ya Tapi Dengan Caratan Teman-teman Selesa Subscribe Channel Ini Jadi Saya Kasih Harga 30.000 Saja Ini Sampai Dengan 10 Juli Ya Promonya 10 Juli Silahkan Cek Di Postingan Skripsi Bisa Teman-teman Akan Mendapatkan Buku Ini Dengan 30.000 Saja Cukup Murah Original 30.000 Original Langsung Kirim Oleh Penulis Ingat Ya Original Ada Stiker Hologram Disini Nah Ada Hologram Ya Jangan Sampai Buku Ajakan Banyak Buku Ajakan Yang Hanya Harganya 20.000 30.000 Namun Hanya Motokopia Disini Saya Kasih Harga 30.000 Original Sampai Dengan 10 Juli Khususus Untuk Subscriber Mudah Mudah Ini Bermanfaat Bagi Kalian Nanti Literal Buku Bisa Cek Di Deskripsi Saya Cantumkan Ada Apa Isinya Dan Terkadang Saya Pun Suka Adakan Vue Buku Ini Beberapa Waktu Sebelumnya Sudah Ada Teman Teman Yang Mendapatkan Buku Ini Kapan Napan Saya Lakukan Vue Lagi Maka Dari Itu Patungi Terus Channel Ini Akan Banyak Tips Tentang Skripsi Motivasi Motivasi Tentang Skripsi Dan Tutorial Bagaimana Mengenai Data Penelitian Itu Saja Terima kasih Ditunggu Untuk Membeli Buku Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh